Rangkaian ini lebih efektif ya karena dia sistemnya menggunakan sebuah coil Jadi otomatis dari itu akan mati pada saat dikasih daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video sebelumnya kita sudah sering membuat rangkaian lampu emergensi Nah namun disini kita akan membuat rangkaian emergensi dengan cara menggunakan relay Disini saya dapat komenan dari komentar Bagaimana jika kita menggunakan rangkaian emergensi dengan relay Ya tentu saja bisa ya teman-teman Oke disini ada 2 relay Ada tulisan 12V dengan 5V ya Jadi yang kita gunakan itu adalah yang 5V Kenapa? Karena relay itu cara kerjanya dia menggunakan coil ya Jadi kita harus menggunakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan daya output dari modul tersebut ya Nah modul yang kita gunakan TP4056 ya Oke seperti itu Kemudian kita membutuhkan satu buah dioda ya Disini dioda RL207 ya Ini 2 Ampere Langkah pertama kita hubungkan satu buah dioda Ini yang positif menuju pada output bagian negatif dari modul ya Oke seperti ini Kemudian kita pasang juga untuk relay nya Oke disini bagian NO Ini NC Dan yang tengah adalah COM Yang dua ini adalah coil ya Kita gabungkan dari coil Sama COM itu Menuju pada dioda bagian negatif ya Ini Oke Kita kasih tunggu Nah coba kalian perhatikan Jadi rangkaian seperti ini ya Ini sangat mudah Kemudian kita pasang juga untuk lampunya ya Nah untuk lampunya sendiri kita menggunakan lampu 3V ya Oke Nah untuk bagian output nya Kita gabungkan menuju LED bagian positif Kemudian yang negatif LED menuju pada bagian NC ya NC dari relay Oke setelah itu Kita jumper Untuk mensupply relay Kita membutuhkan kabel secukupnya Seperti ini Kita solder dari bagian Coil Menu di pada input Dari ini ya Dari modul Oke seperti ini ya Nah langkah yang terakhir Kita pasang untuk baterai Sebagai dayanya ya Oke untuk baterai Kita pasang sesuai dengan modul Disini ada kutub negatif Dan yang positif Oke Kita sembuhkan Maka LED Sudah menyala ya Sudah menyala teman-teman Seperti ini Sekarang akan kita tes Kita kasih daya Modul tersebut Apakah dia akan mati Apa tidak Ya sekarang kita akan coba Disini saya menggunakan charger dari handphone Oke Indikator sudah menyala Dan artinya Rangkaian ini berhasil Nah disini otomatis Sedang mencharger Atau mengisi pada baterai Dan tenang saja Modul ini tidak akan Merusak pada baterai Karena disini sudah Menggunakan chip Protektor ya teman-teman Oke untuk Rangkaian ini lebih Bagus ya Menggunakan delay Lebih jauh Lebih jauh Oke Pada saat Keadaan mati risik di rumah Maka dia Akan menyala Seperti ini Seperti ini Oke Mantap Terima kasih Terima kasih Oke Cukup sekian video dari saya Semoga bisa bermanfaat dan berguna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih